Tumis 3 siung bawang putih cincang sampai harum, lalu masukkan 2 buah cabai merah besar buang biji dan cincang. Aduk sampai layu. Masukkan 100 gram ayam giling, lalu aduk sampai berubah warna. Tambahkan 100 gram wortel dipotong kotak dan direbus, serta 100 gram jamur kaleng iris. Aduk rata sampai layu, lalu bubuhi 1,4 sendok teh pala bubuk, 1,4 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam, dan 1,4 sendok teh merica bubuk. Aduk sampai matang, lalu angkat dan dinginkan. Campur 100 gram makaroni rebus dan tumisan, lalu aduk rata. Tuang di dalam pinggan tahan panas yang sudah diolesi dengan margarin tipis, lalu sisihkan. Kocok lepas 3 butir telur. Masukkan 300 ml susu cair, 1,5 sendok teh garam, dan 1,4 sendok teh merica bubuk. Lalu aduk rata. Tuang di atas campuran makaroni. Letakkan di loyang yang sudah diberikan sedikit air, lalu oven dengan suhu 170 derajat celcius selama 15 menit. Taburkan 50 gram keju cairar parut, lalu oven lagi dengan suhu 170 derajat celcius selama 30 menit sampai matang. Terima kasih telah menonton!